Hai hai, selamat datang di channel AWWDog Ladies, kesibukan kalian setiap hari seperti apa sih? Karena kali ini AWWDog tertarik membahas tentang kesibukan sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga loh Bagi kalian nih yang masih single, belum memiliki status pernikahan Kalian pasti disibukan dengan pekerjaan yang menumpuk, kehidupan kantor, teman-teman nongkrong, dan kalian bebas main kemana saja tanpa perlu izin dari siapapun Sekilas memang menyenangkan, tapi seiring perjalanan waktu dan usia, teman-teman kalian akan menghilang satu persatu Karena sudah memiliki kehidupan masing-masing Karena itu, kalian membutuhkan partner hidup untuk melintasi waktu usia kalian bersama-sama Nah, pas kalian menikah nih, jelas akan ada tanggung jawab lebih yang harus kalian lakukan Yaitu, menjadi ibu rumah tangga Ketika masih lajang, kalian hanya menjadi wanita karir Tapi, begitu menikah, kalian juga harus bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya ladies Agar selalu update seputar dunia cewek Bagi kalian yang ingin tetap menjadi wanita karir, tapi ingin kondisi rumah tangga juga tetap stabil Kalian bisa kok ladies Karena itu, AWWDOK akan berbagi tips dan manfaat menjadi wanita karir, sekaligus menjadi ibu rumah tangga Yang pertama, mendidik anak Urusan mendidik anak ini selalu menjadi kendala wanita karir karena minimnya waktu Tapi, demi masa depan anak, hal ini juga tidak bisa diabaikan ladies Keluarga menjadi pendidikan pertama untuk anak-anaknya AWWDOK akan beri tipsnya nih Beri anak pendidikan moral di saat kalian berada di rumah Bisa di hari libur atau sepulang jam kantor Jangan pernah menyepelekan nasihat-nasihat kecil untuk anak ya Nasihat tersebut akan selalu teringat karena usianya yang masih sangat muda Selain itu, berikanlah pendidikan tambahan yang tidak didapatkan di sekolah Berupa tugas untuk membaca buku tertentu sesuai usia dan kemampuannya Lalu, meminta si anak untuk mempresentasikannya atau menyampaikan ulang isinya Kalian bisa mereview bersama-sama dan membenarkan jika ada kesalahan Dua, membagi tugas Pekerjaan rumah memang tidak ada habisnya Karena itu, baiknya jika kalian melakukan pembagian tugas Ladies, kalian bisa memanfaatkan para personil dalam keluarga Misalnya, suami dan anak Beri mereka tugas dan tanggung jawab Sehingga, beban pekerjaan untuk mengurus rumah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu sendiri Tapi, lakukanlah dengan bergotong royong Menjaga dan merawat bersama Tanggung jawab juga bisa merupakan saling menjaga antar bersaudara Misal, si anak ada tiga bersaudara Si anak pertama ditugasi untuk mengawasi si anak kedua Dan anak kedua ditugasi untuk mengawasi anak ketiga Selain membangun tanggung jawab anak, akan menumbukkan rasa saling menjaga dan menyayangi dalam keluarga Tiga, pintar manajemen waktu Menerapkan skala prioritas di kehidupan sehari-hari dalam tenggap waktu singkat tidaklah mudah, ladies Memang banyak yang menjadi prioritas Tapi, utamakanlah yang paling urgent Lalu, beri waktu berapa lama kalian harus menyelesaikan aktivitas tersebut Jika sudah selesai, beralihlah ke aktivitas selanjutnya Dan beri durasi waktu untuk pengerjaannya Ini memudahkan ladies untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga Dan beralih ke pekerjaan kantor Empat, jalin komunikasi Kalian bisa memantau perkembangan anak Yaitu rutin menghubunginya dengan menanyakan hal-hal yang memacu tumbuh kembangnya anak Misalnya, kalian bisa menanyakan jadwalnya hari ini Dan apasajakah yang akan dia lakukan Sebisa mungkin, tidak membiarkan anak menjadi pasif karena tidak memiliki jadwal Sekalipun jadwalnya bermain, lebih baik daripada tidak melakukan apapun Atau, kalian juga bisa membantunya dengan mengarahkan ke arah hobinya Lima, mengelola stres Apakah kalian tipikal orang yang mudah stres ketika banyak melakukan pekerjaan ladies Atau, kalian tipikal orang yang gampang stres ketika kurang memiliki kesibukan Jujur saja, kalau awedok masuk ke tipikal yang kedua Dalam poin pembahasan ini, lebih diperuntukkan bagi kalian yang merasa gampang stres ketika kurang memiliki kesibukan Jika kalian berprofesi sebagai wanita karir, sekaligus sebagai ibu rumah tangga Kalian akan punya jam kerja yang tinggi Dan kalian akan mengalami stres Tapi, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa stres lebih tinggi terjadi pada orang yang berdiam diri di rumah Karena minimnya aktivitas dan berujung menghabiskan waktu dengan tidur Enam, jam kerja Ladies, carilah tempat kerja yang memiliki jam kerja office hour Sebisa mungkin, hindari lembur ya Bekerjalah di saat suami dan anak-anak kalian sedang di kantor dan di sekolah Sehingga, ketika aktivitas mereka sudah selesai dan kembali ke rumah Kalian bisa memanfaatkan momen bersama 7. Keuangan aman Uang bukan segala-galanya Tapi, uang juga bisa menjadi akar permasalahan Katanya begitu, ladies Bener nih Kalian bisa membantu keuangan suami Jika sewaktu-waktu ada masalah dari sumber pendapatan Kehidupan tidak akan selalu berjalan mulus Karena itu, ladies Kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya pada penghasilan suami Ada baiknya, jika kita selalu siap pada perubahan situasi Terutama pada perubahan sumber keuangan Nah, ladies Itu tadi tips-tips menjadi ibu rumah tangga yang baik Walaupun sibuk berkarir versi AWW Simple kok Karena ladies, tidak sulit dipahami Semoga bermanfaat ya Thanks for watching Bye